Tangan berbisa jilid tempat puluh satu. Karena itu ibu telah banyak orang dipenjarakan. Hanya karena egoistis. Mementingkan diri sendiri. Pikirlah, apa tidak keterlaluan aku tidak peduli, aku harus menangkapnya kembali, dipenjarakan dan diberi hukuman yang lebih berat. Kalau tidak bagaimana aku mempunyai muka menjadi penguasa rumah penjara rimba perselatan Kim Hang memandang ke arah ibu itu, dia berkata dengan penuh rasa khawatir. Ibu, aku mempunyai firasat tidak baik, perbuatanmu yang ugal-ugalan ini bisa membawa akibat yang buruk. Mungkin pula karena inilah, ayah tidak mau menjumpaimu, siapa yang sedih dengan ayahmu, berkata Suma Syuhim. Dia mau datang, atau tidak, terserah kepadanya, kalau betul ibu mempunyai pikiran yang seperti itu, mengapa tidak membubarkan rumah penjara rimba perselatan kemarahan Suma Syuhim tidak kepalang, tangannya terayun. Pang, menempeleng pikti seng putra dengan suaranya yang melengking, membentak, kau dilahirkan dari mana? Berani melawan ibu sendiri butiran air matu, turun menetes dari kedua kelopak matu Kim Hang, ia menatapnya sebentar, tiba-tiba loncat turun berlari pergi meninggalkan seng ibu. Suma Syuhim hanya mempunyai seorang putra, dalam kemarahan, ia menempeleng Kim Hang, melihat putra itu cukup besar, ia mengejar ilmu meringankan tubuhnya lebih hebat dari seng putra, sebentar saja ia berhasil menyeret seng putra ditariknya tangan putra itu, dan membentak. Mau lari ke mana? Huh hanya memukul kau satu kali, kau sudah tidak mau ibu lagi. Kim Hang menangis sedih, dia berkata, ibu, di dalam anggapanmu keculik kau seorang, mungkinkah jiwa semua orang itu bukan jiwa manusia Suma Syuhim tertegun, beberapa saat tidak bisa menjawab pertanyaan putra tersebut, tiba-tiba dia pun turut menangis. Ibu gunakanlah sedikit aturan, bujuk Kim Hang perlahan jangan kau menyebut-nyebut aturan, berkata Suma Syuhim masih menangis. Di dalam riunlah ini memang tidak ada aturan, kalau ada aturan sudah seharusnya, sudah aturannya, kalau ayahmu itu datang menjumpai aku, Suma Syuhim mendirikan rumah penjara rimba perselatan karena hendak memaksa Kim Hang datang menjumpainya. Suma Syuhim menjadi ungal-ugalan, menawan banyak orang, adatnya keras dan berangasan itu disebabkan karena patah hati. Teringat kepada nasibnya yang sedih, tangis Suma Syuhim semakin panjang. Kim Hang terharu atas jawaban Seng Ibu entah bagaimana, ia harus bisa membantu usaha merangkapkan perjodohannya, ingin sekali Seng Ayah muncul di tempat itu, agar mereka bisa kumpul menjadi satu. Melenyapkan bencana rumah penjara rimba perselatan teringat kepada ayahnya, Kim Hang bisa mengenang kembali keterangan tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu Cieho Ahong, dikatakan, kalau tamu tidak diundang dari luar daerah yang asli adalah ayahnya yang betul. Karena itu, Kim Hang menarik lengan bajunya dan berkata, Ibu jangan menangis ku beritahukan sesuatu, sesuatu apa Suma Syuhim masih terisak-isak. Kim Hang berkata, menurut cerita Cieho Ahong supek orang yang menggunakan nama samaran tamu tidak diundang dari luar daerah yang asli itulah baru ayahku. Mette Suma Syuhim dipentangkan lebar-lebar, dengan tidak percaya ia berkata, ia berkata seperti itu Kim Hang menganggukan kepala lalu berkata, Cieho Ahong supek menjamin kebenaran ini. Dikatakannya juga, orang yang melatih ilmu silat kepandayan ayah adalah tunangan si kakek gelandangan Kongsun Dwee Kun kini sudah menyucikan diri menjadi biarawati mengganti nama menjadi pansuloni. Itulah tulisan tangannya, Kim Hang menunjuk ke arah tempat batu di atas bertuliskan tadi. Suma Syuhim mengedip-ngedipkan matanya. Kim Hang berkata lagi, alasan Cieho Ahong supek menggunakan nama samaran tamu tidak diundang dari luar daerah menyelundup masuk menjadi anggota golongan kalong, adalah memancing keluar ayah. Maka dengan harapan ayah bisa menyerang ke rumah penjara rimba persilatan, di sana bisa menjumpai ibu, hal ini berupa satu berita baru. Suma Syuhim mengoceh, keterangan sepekmu tidak perlu disangsikan lagi. Mungkin juga tamu tidak diundang dari luar daerah yang asli itu adalah ayahmu. Tapi, siapa lagi yang bernama O.I.Y. Ceng? Mengapa dia memiliki ilmu wasiat Han Tiong Giyok Tio Kim Hang mengangkat pundak berkata, ini juga membingungkannya, Kalau hendak ingin mendapat kenyataan, mengapa kita tidak pergi ke rumah penjara yang baru di Gunung Busan Suma Syuhim berkerut alis, lalu menggulengkan kepala dan berkata, tidak mungkin rumah penjara di Gunung Tai Pasan sudah belasan tahun, sedangkan sejarah rumah penjara yang baru di Gunung Busan baru dua bulan. Kalau saja aku datang menantang, bukankah mengakui keunggulannya mendengar kata-kata ibu yang seperti itu, Kim Hang tak sepaham, ia menggelengkan kepala, berkata, Ibu kukuh pendapat, persoalannya, siapa yang lebih lama? Dia harus memimpin rimba persilatan, ibu merasa nama penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan tercemar kalau ibu menantang rumah penjara Gunung Busan tentu saja. Seharusnya dia menantang ke rumah penjaraku, Kim Hang berpikir sebentar, tiba-tiba dia menepuk paha, berkata segera, betul. Mengapa kita tidak menggunakan kera yang seperti ini-ini tidak perlu menggunakan nama dari penguasa rumah penjara, ini boleh menggunakan nama samaran menantang rumah penjara yang baru agar tak terjadi rintangan gengsi, bukan? Suma Syuhim berpikir untuk menimbang-nimbang usul Seng Putra, lama sekali, akhirnya ia bicara, bukan tidak boleh. Tapi, kalau sampai diketahui olehnya, bukankah sangat menurunkan martabat sendiri? Kim Hang berkata, tak mungkin, siapa yang pernah melihat wajah asli penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Siapa yang tahu kalau seorang wanita yang bernama Suma Syuhim menjadi penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan, mana mereka tahu Suma Syuhim berkata, sebelum aku menantang rumah penjara yang baru, lebih dahulu kau harus menyelam ke dasar telaga Tai Pek Tai mengambil kota ajaib yang asli, dengan berkerut alis Kim Hang bertanya, apa yang ibu inginkan obat tiang sengpulotan, atau 12 catatan ilmu silat luar biasa, Suma Syuhim berkata, obat tiang sengpulotan, obat ini penting untuk menambah tenaga kekuatan kita, kalau ibumu tidak mendapatkan obat ini, mana mungkin bisa mengalahkan ketiga jago dari daerah Taiwan kok? Lebih baik kau jangan kukuh kepala, jangan kau tentang maksud ibumu, aku bersedia dikalahkan oleh siapapun juga tetapi tidak mau dikalahkan oleh ketiga orang berambut merah itu, Kim Hang bisa menerima dan berkata, baiklah, tapi ibu hanya boleh mengambil sebuti robat tiang sengpulotan, hak itu adalah hak dari OEY Sanpei, yang sebelas butir lainnya harus dikembalikan kepada partai-partai yang bersangkutan, Suma Syuhim menggebahnya, dengan uring-uringan ia berkata, baiklah, baiklah, lekas kau ambil kota ajaib di dasar telaga Tai Pek Tai itu, sesudah mengambil putusan yang dianggap tepat, Suma Syuhim mengajak Kim Hang menuju ke arah telaga Tai Pek Tai kembali. Di saat itu, dua bayangan mendatangi ke arah mereka, seorang adalah kakek berpakaian kotor, beka warna hitam, rambutnya sudah putih beruban, terumbang ambing dan awut-awutan seorang lagi adalah gadis bertubuh kecil, mengenakan pakaian berwarna merah, sangat lincah dan gesit. Mereka adalah si kakek gelandangan Kiat Hian dan Yo In Jie menampak datangnya dua bayangan itu, wajah Suma Syuhim ditekuk masam-masam, dengan dingin ia berkata, Bagus, orang buronanku dan Sumo Aimu itu datang, yang mengejutkan Suma Syuhim bukan itu saja, di belakang Kiat Hian dan Yo In Jie mengejar dua orang, mereka berambut merah, dengan gesit mengintil di belakang. Dua orang berambut merah yang mengejar Kiat Hian dan Yo In Jie adalah Hamid dan Sulek. Kim Hang lebih terkejut kepada dua orang di belakang Yo In Jie, dia berteriak kaget, A-a-a-a, rombongan Hamid Suma Syuhim berkata, Mari kita sembunyikan diri, menyaksikan dan melihat-lihat apa yang mereka kerjakan di tempat ini. Tanpa bisa dibantah, Kim Hang harus mengikuti petunjuk ibunya. Yo In Jie menarik-narik tangan Kiat Hian, napasnya sudah sengal-sengal, menudingkan jarinya ke arah batu cadas yang terdapat tulisan, dia berkata, Nah di atas situ di sebelah tulisanmu. Lihat sendirilah, kakek gelandangan Kiat Hian melepaskan pegangan In Jie, tubuhnya meletik, merambat dan menaiki ke atas batu cadas yang terdapat tulisan itu. Dibacanya beberapa baris, tiba-tiba dia berteriak aneh, berjumpalitan balik kembali, memandang ke arah sekelilingnya, sikapnya seperti yang mencari sesuatu, ia berguman, Bwe Kun Bwe Kun di mana kau berada suara yang terakhir menanriakan suara kesedihan, dia menangis. Di saat itu, dua orang berambut merah hamid dan sulek yang mengejar sudah tiba, mereka mendekati Kiat Hian yang mempunyai pikiran yang kurang waras itu, dan menoleh ke arah Yo In Jie yang nakal berandalan Yo In Jie merepeti Kiat Hian dan berkata, He he, mengapa menangis seperti anak kecil? Kongsun Bwe Kun Chiampo sekarang sudah pergi, Kiat Hian mana bisa diberi mengerti dengan kera yang seperti itu? Sebentar ia menangis, sebentar ia tertawa, penyakit gilanya kambuh pula di saat ini, hamid sudah mendekati mereka, dengan dingin bertanya, Kiat Hian, apakah kau mau bertemu dengan Kongsun Bwe Kun? suara hamid disalurkan dengan tenaga dalam, sepatah demi sepatah memekakkan telinga Kiat Hian si kokek gelandangan terkejut ia terlompat. Matanya yang sudah sayu memancarkan cahaya, berdongak dan memandang ke arah hamid. Kiat Hian membentak, siapa kau hamid menganggukan kepala, tersenyum dan berkata, kita pernah mengadu kekuatan di dalam rumah penjara Taipasan bukan? Kau sudah lupa matuk Kiat Hian tersipit panjang, memperhatikan si kakek berambut merah beberapa saat. Akhirnya dia menundukan kepala dan berkata, betul aku masih ingat kau kenal Kongsun Bwe Kun tentu saja kenal, berkata hamid, bohong bentak Kiat Hian. Hamid berkata, Kongsun Bwe Kun adalah istri dari saudaraku, tentu saja aku kenal istri saudaramu Kiat Hian tertegun ya. Nama saudaraku itu adalah Joosia mempunyai seorang istri cantik, namanya Kongsun Bwe Kun, bohong Kiat Hian menggelengkan kepala, tentu bukan Kongsun Bwe Kun miliku. Kongsun Bwe Kun tidak mungkin mau diperistri oleh orang dari daerah luar, wajah hamid di tekuk masam, dengan dingin dia berkata, tidak percaya. Ha Kongsun Bwe Kun yang kau cinta itu sudah kawin dengan orang. Percuma saja kau uber-uber, bohong. Bohong, bohong, berulang kali Kiat Hian mengucapkan kata-kata yang sama itu. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Lihat apa yang sudah ditulis di atas batu itu, dia sudah menyucikan. Diri, bohong orang yang sudah menyucikan diri mana mau kawin? Hendak menipu orang? Huh dengan dingin hamid berkata, apa guna menipu dirimu? Urusan kita pun belum selesai, tahu. Kalau bukan gara-garamu Kongsun Bwe Kun juga belum tentu kawin dengan Joos, hamid adalah juara silat dari daerahnya. Belum tentu terjadi tragedi seperti ini. Inilah sebab dari kesalahanmu, betul-betul Kongsun Bwe Kun sudah kawin. Tentu saja sudah kawin, kini melarikan diri, sute aku mengejar istrinya, mau ditangkap pulang. Kau tahu aturan daerah kami? Setiap istri yang menyeleweng harus digantung mati tahu Kiat Hian menjadi marah. Hut, dia memukul ke arah hamid, bentaknya keras, gantung kepalamu. Pergi. Semua pergi dengan enak hamid mengelakan semua serangan Kiat Hian, dan membalas serangan itu memewakan mulut dan berkata, bagus menurut berita orang sebagai putra si dewa persilatan, kau si Kiat Hian ini memiliki ilmu silat tinggi? Mari kita mengadu kekuatan siapa yang kalah tidak boleh lari Kiat Hian tidak mengoceh lagi, kedua jubah lengannya digibrik-gibrikan, menyerang diri beruntun. Hamid adalah juara silat dari daerahnya, dia menyerang dan menangkis luar biasa manisnya, sangat indah kedua jago silat dari dua daerah itu bergeberak. Masing-masing jago kelas satu, satu dari daerah Taiwan Kok, satu dari daerah Tionggoan, yang berambut merah, kuat, yang berambut putih tidak lemah, gerakan mereka cepat dan cekatan, gesit bagaikan kilat, laksana guntur, pertarungan itu berjalan seimbang, setanding. Debu bergolak, batu berhamburan, kekuatan mereka telah menghancurkan apa saja yang berani merintangi di tengah jalan sulek menatap pertandingan itu beberapa waktu, tiba-tiba menghampiri ke arah Yoin Jie, memandang dan berkata, numpang tanya, bagaimana nama dan sebutan Nona, bukankah murid si kakek Kiat Hian Yoin Jie mengirim satu lirikan mata pula, dia berkata, namaku Yoin Jie, guruku bukan Kiat Hian, nama guruku adalah Tian San Soat Popo, oh, sulek menganggukan kepala memberi hormat dan berkata, ternyata murid jago ternama dari daerah Tionggoan, selamat bertemu, Yoin Jie membentak, sesudah bertemu, mau apalagi sulek mengangkat pundak, dengan enak berkata, menurut cerita orang gadis-gadis di daerah Tionggoan sangat cantik dan jelita, melebih dan menyaingi bidadari, hari ini aku bertemu dengan Nona Yoin Jie, betul-betul cerita mereka itu bukan cerita bohong, sangat cantik, sungguh menarik, Yoin Jie menyebulkan mulutnya, ia membentak, sesudah cantik mawara, kalau menarik berani apa sulek mengerlingkan metu dan berkata, bisakah kita menjadi kawan? namaku sulek, nama guruku ialah Joos, Joos itu adalah suami dari Kongsun Bwe Kun, mereka dari dua daerah yang tidak sama, toh bisa kawin menjadi satu, aku sangat iri hati, hari ini kalau saja kita, tutup mulutmu bentak Yoin Jie, hahaha, sulek tertawa, mendelikan metu, Yoin Jie membentak, apa yang kau tertawakan manusia bodoh, hahaha, sulek masih tertawa, melihat kelakuanmu seperti itu, bagaimana aku tidak tertawa kau masih belum melihat kekuatanku yang lebih galak lagi berkata Yoin Jie, nah terima serangan Yoin Jie menyerang dan memukul ke arah sulek, sulek tertawa ringan, tangannya diangkat menangkis datangnya serangan itu, begitu kedua tangan itu terbentur, kerek hampir saja tangannya patah, ia termundur dua langkah, wajahnya berubah, sulek terlalu memandang rendah sebagai jago-jago dari Taiwan Kok, sesudah mendatangi golongan kalong, mereka mendapat pujian dan sanjungan, dikatakan, mereka bisa menandingi tiga jago ajaib dari daerah Tionggoan, dan itulah satu jago istimewa itu adalah guru Yoin Jie yang bernama Tian San Soat Popo, mengetahui kalau Yoin Jie murid Tian San Soat Popo, ia memandang ringan, sesudah betul-betul merasakan kekuatan Yoin Jie, baru dia terkejut, tentu saja, kalau Yoin Jie itu bukan hanya murid Tian San Popo seorang, tidak mungkin bisa memenangkan sulek, berianya Yoin Jie sudah mendapat petunjuk hebat, dari kakek gelandangan Kiat Hian, sebagai putra dari dewa persilatan Kiat Hian memiliki ilmu kepandayan tinggi, walau pikirannya kusut dan sinting, ilmu silatnya itu belum pernah lengah, tetap hebat seperti sedia kalah, pelajaran yang diberikan kepada Yoin Jie pelajaran-pelajaran kelas 1, kemajuan ilmu silat Yoin Jie tidak bisa diukur dengan kepandayan biasa, berhasil memukul pergi lawannya, giliran Yoin Jie yang menjadi tinggi hati, sangkanya musuh itu musuh biasa, dia yakin sekali pukul bisa mengusir pergi, dia menjadi tinggi hati, serangan yang memukul itu berubah menjadi lingkaran, ia menotok ke jalan darah sulek, haha, Yoin Jie tertawa, dengan ilmu silat yang seperti ini juga hendak menjagoi daerah Tionggoan, nah terima serangan ini jurus yang digunakan oleh Yoin Jie adalah jurus Huhoa Tionghoan, yang berarche menyeram bunga harum semerbak, ilmu silat ini adalah ilmu silat lues, sangat lincah dan cekatan, kalau saja menghadapi jago biasa, tentu bisa mempermainkan, tapi yang dihadapi adalah sulek murid dari Joos yang ternama, inilah kesalahan Yoin Jie sulek sudah bisa memperhitungkan sampai di mana kekuatan lawan itu, kini tangannya diangkat pulang, dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalam dengan disertai kekuatan Tai yang menangkis dan menyerang, sejurus hawa panas menyerang ke arah Yoin Jie, hal ini membuat ia terkejut, ia menyingkir sedikit, betapa cepat pun gerakan Yoin Jie, masih cepat gerakan sulek, kekuatan hawa panas Tai yang sinkeng berhasil mengenai kulit gadis itu, akahayo In Jie mundur ke samping, ia tak menjadi gentar, dia lebih senang menghadapi musuh yang ternyata kuat itu, salah dugaan, kalau ternyata bukan jago biasa, kau juga jago ketas satu, sama-sama berkata sulek, kita terlalu memandang tinggi diri sendiri, kita sama-sama jago kelas satu, kekuatanmu juga tidak rendah mengetahui musuh yang dihadapi jago kelas satu Yoin Jie tidak berani lengah lagi, dia menempurnya dengan gencar, melawannya dengan berhati-hati, masing dua telah bisa menyelami dasar kekuatan lawan, mereka harus cepat menempurnya agar tidak dikalahkan, terjadi kancah pertempuran pada gelanggang yang kedua, di gelanggang pertempuran yang pertama, Hyat Hian dan Hamid telah bergebrak dengan sangat cepat, orang yang tersebut belakangan semakin kuat, perlahan-lahan tapi pasti Hamid bisa menguasai situasi, betapa cepat pun gerakan Yoin Jie, masih cepat gerakan sulek, kekuatan hawa panas Taiyang Sien Kang berhasil mengenai kulit gadis itu, akah Yoin Jie mundur ke samping, ia tak menjadi gentar, dia lebih senang menghadapi musuh yang ternyata kuat itu, salah dugaan, kalau ternyata bukan jago biasa, kau juga jago ketas satu, ee sama-sama berkata sulek, kita terlalu memandang tinggi diri sendiri, kita sama-sama jago kelas satu, kekuatanmu juga tidak rendah, mengetahui musuh yang dihadapi jago kelas satu, Yoin Jie tidak berani lengah lagi, dia menempurnya dengan gencar, melawannya dengan berhati-hati, masing dua telah bisa menyelami dasar kekuatan lawan, mereka harus cepat menempurnya agar tidak dikalahkan terjadi kancah pertempuran pada gelanggang yang kedua, di gelanggang pertempuran yang pertama, Kiat Hian dan Hamid telah bergebrak dengan sangat cepat, orang yang tersebut belakangan semakin kuat, perlahan-lahan tapi pasti Hamid bisa menguasai situasi, hal ini bukan berarti ilmu silat daerah Taiwan kok lebih tinggi dari ilmu silat daerah Tionggoan, hal itu disebabkan karena kesalahan si kokek gelandangan Kiat Hian, karena ditinggal kabur oleh kekasihnya, karena siang malah memikirkan Kongsun Bwe, pikirannya juga tidak mantap, pikirannya kurang mantap, pikirannya kurang tetap, agak sedikit linglung, sakit ingatan, dan karena itulah dia tidak melatih ilmu silat lagi, ilmu silat yang tidak dipakai bisa mengalami kemunduran, demikian juga keadaan Kiat Hian, bila dibandingkan dengan tahun yang lalu, ilmu silat Kiat Hian jauh lebih rendah, tidak ada kemajuan berbeda dengan Kiat Hian, berbeda pula dengan keadaan Hamid, Hamid telah menjurai ilmu silat di daerahnya. Sebagai juara pertama, dia tak pernah lengah. Setiap hari melatih dengan rajin karena itu, ilmu silatnya semakin hebat dan semakin kuat. Diperbandingkan dan diperselisihkan dengan adanya kedudukan dari dua orang tersebut, keadaan Kiat Hian agak terjepit, tambah umur yang sudah tua, tentu akan saja Kiat Hian harus main mengelak. Hamid mendesak dengan hebat, dia ingin menjatuhkan satria dari Kongsun Dwe Kun itu. Kejadian tadi tidak lepas dari penilaian Kim Hang dan Suma Siu Him, membentur lengan ibunya, Kim Hang bertanya perlahan, kita hendak membantu Suma Siu Him menganggukan kepala dan berkata, tapi jangan beritahu kepada mereka aku ini adalah penguasa rumah penjara di gunung Tai Pasan, Kim Hang menganggukan kepala. Suma Siu Him dan Kim Hang sudah keluar dari tempat persembunyian mereka kalau Kiat Hian terdesak oleh Hamid, keadaan di dalam pertempuran kedua terbalik, itu waktu Yo In Jie mendesak lawannya dengan ringan dan lincah, matanya lebih jeli, adanya geseran angin yang datang membuat ia lebih cekatan, melirik kesana, dan tampaklah wajah yang tak asing baginya, itu Kim Hang. Hal ini sangat menggirangkan Yo In Jie dia berteriak girang, Kim Hang koko. Ayo bantu, kita mengusir dua orang dari luar daerah mendapat terlakan itu, Sule lebih terkejut. Dia pernah merasakan kehebatan Kim Hang tentu saja tak mau menderita kekalahan yang berikutnya. Saat ini dia sudah kejepit, satu Yo In Jie saja sudah tak bisa dia menang, bagaimana bila datang bala bantuan lagi? Tentu saja ia pasti kalah. Melihat keadaan Kim Hang, ia pun menghentikan pertempuran, bergabung dengan Hamid. Hamid juga tak lengah, dia mundur teratur, berdamping-dampingan dengan Sulek, memandang dan memperhatikan kearah kehadiran Suma Siuhim. Aha berkata Hamid, ternyata goa itu mempunyai lubang tembusan. Aha, kita pernah berkenalan bukan? Kukira aku sedang berhadapan dengan penguasa, rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Suma Siuhim berkata dengan dingin, dengan dasar apa kau memberi merah aku sebagai penguasa rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan. Tidak perlu alasan, berkata Hamid. Aku bertanya kau harus menjawab, kalau tidak mau menjawab, bagaimana berkata Suma Siuhim. Kukira dugaanku tak salah, berkata Hamid. Lebih baik kau pulang saja ke Gunung Tai Pasan, tiga hari kemudian, tunggu kehadiranku di sana. Aku hendak menempurmu di atas tenur, menurut peraturan yang kau tentukan, sesudah seratus jurus tidak dikalahkan olehmu, aku hendak menduduki rumah penjara Tai Pasan. Suma Siuhim melirik dengan sinis, dengan dingin berkata kau sudah pergi ke rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Di sana sudah terpasang papan pengumuman penundaan perang. Satu bulan kemudian, kau boleh datang, selama itu lebih baik kau mengasuh saja, kau takut kepada ku bertanya Hamid. Haha, siapa yang takut kepadamu? Mengapa kau tak berani menerima tantangan ku bertanya Hamid? Siapa yang tidak berani, kehadiranmu untuk bersiap-siap bertempur? Kukatakan tiga hari lagi, berkata Hamid. Tiga hari lagi aku bersama dua saudaraku akan mengunjungi Gunung Tai Pasan secara remi menerima sayang bara rumah penjara rimba perselatan Gunung Tai Pasan itu kebebasanmu, berkata Suma Siuhim. Hamid memberi hormat, dan dia berkata tertawa, selamat berjumpa lagi pada tiga hari kemudian dan aku meminta diri Suma Siuhim membalas hormat dan berkata, silahkan mengajak sulek. Hamid meninggalkan tempat itu. Di sini letak kepintaran Hamid, mengetahui tidak mungkin bisa mengalahkan penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan, hanya dengan kekuatan seorang, dia menentukan waktu tiga hari kemudian bersama dua dengan JOSS, dan Mobil Son, kekuatan mereka lebih keras. Suma Siuhim tidak pernah gentar, terhadap apapun juga, sebagai iblis wanita yang ugal-ugalan, dia lebih berani dari pria manapun. Dibiarkan kepergian Hamid itu. Berlompat-lompatan Yuin Jie menghampiri Suma Siuhim, menarik-narik bajunya dan berkata, Bibi, bagaimana kau bisa dianggap sebagai penguasa rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan? Suma Siuhim menganggukan kepala, berkata, sudah bisa diduga olehnya maka aku tidak ingin mengelabui mu. Bibimu ini adalah penguasa rumah penjara, Oha, Yuin Jie memutar-mutarkan sepasang biji matanya yang jeli, hal itu betul dua berada di luar dugaan Suma Siuhim menoleh mencari jejaknya Kiat Hian, dengan dingin dia bertanya kemana larinya orang tawananku itu Kim Hong menoleh di mana Kiat Hian tadi berada, di sana betul-betul sudah tidak ada bayangan manusia. Kiat Hian telah meninggalkan tempat itu tanpa diketahui orang. Hal ini bisa mengembirakan Kim Hong, dengan tertawa ia berkata, sudah lama Kiat Hian Ciam Pue Pergi, ini waktu mungkin sudah berada sejauh ratusan li, sesudah itu, dengan sungguh-sungguh ia bertanya kepada Seng Ibu, Ibu, tiga hari kemudian bagaimana kau menghadapi orang-orang itu Suma Siuhim berkata, kalau saja aku berhasil menemukan kota ajaib, hal ini mudah saja dilakukan, tidak berhasil mendapatkan obat peltiang san pulotan, tentu saja aku tidak bisa menghadapi serangan mereka berbareng. Apa boleh buat, dengan mengajak sepuluh Giamong, aku bersiap mengadu jiwa, yang diartikan dengan sepuluh Giamong adalah sepuluh Raja Aherat, sepuluh Giamong adalah sepuluh jago utama dari rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Kim Hong terharu, dia berkata baik mari kita mengambil kota ajaib di dasar telaga Tai Pek Tai. Maka, Suma Siuhim serta Kim Hong dan Yo In Jie menuju ke arah telaga Tai Pek Tai. Di tengah perjalanan, mulut Yo In Jie nyerocos terus, diceritakan pengalaman-pengalamannya selama bertemu dengan Kim Hong, diceritakannya juga pada empat hari yang lalu bagaimana golongan kalong berkomplot dengan jago-jago dari luar daerah menumpas 12 partai besar, menghancurkan jago-jago 12 partai besar yang berkunjung di telaga Tai Pek Tai. Itu waktu Yo In Jie juga turut serta dalam pertempuran tersebut kewalahan, 12 jago dari 12 partai besar sudah murad marit mayat bergelimpangan di sana-sini, mengetahui tidak mungkin bisa meneruskan pertempuran itu. Yo In Jie melarikan diri. Dengan kelincahan Yo In Jie, ia berhasil mengelakkan pengejaran-pengejaran anak buah golongan kalong, mutar ke puncak gunung Tai Pek Tai. Betul saja, di sana ada tulisan, karena itulah dia kembali ke rumah penjara di gunung Tai Pasan, diceritakan semua urusan itu dan juga diceritakan yang tertera pada batu cadas tinggi. Inilah pesan si kokek gelandangan Kiat Hian mengetahui kalau orang yang dicintainya sudah ke tempat yang mereka tentukan, ingatan Kiat Hian pulih kembali, walau belum baik 100%. Toh dia mengerti keadaan, mencak-mencak dan melarikan diri dari rumah penjara gunung Tai Pasan. Semua kejadian diceritakan secara terperinci, singkat tapi jelas sesudah itu, Yo In Jie bertanya kepada Kim Hong, dan meminta penuturan pengalaman si pemuda. Kim Hong pun menceritakan pengalamannya. Bercerita pada rumah penjara di gunung Busan, Yo In Jie meleletkan lidah, ia berkata, begitu hebatkah penguasa rumah penjara di gunung Busan hal ini sangat menyinggung dan menusuk perasaan sumas Yuhim, dia berkata, Nona Yo, bisakah kau mengurangi sedikit kata-katamu? Oh, ya, ya, Yo In Jie maklum akan keadaan penguasa rumah penjara yang lama itu. Dia berkata, Ya, betapa lihai pun ilmu kepandayan si penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru, mana mungkin bisa menandingi ilmu kepandayan bibi, di saat itu mereka sudah tiba di telaga Tai-Pek-Tai. Di sana bergelimpangan 12 mayat tanpa kepala. Darah itu baru saja mengering, bau amis masih merangsang menusuk hidung, drama yang paling sadis yang pernah mereka saksikan. Kim Hong sangat terharu, dengan penuh kebencian dan kemarahan. Dia berkata, Jie Hyeong Ho Jie Biao Kou ketua golongan kalong itu harus dibunuh. Sumas Yuhim berkata di dalam anggapanmu, hanya ibumu sajalah yang bersalah. Mungkin sudah dianggap sebagai iblis betina. Lihat, bila dibandingkan dengan keadaan Jie Hyeong Ho, kesalahanku itu hanya seupil. Kim Hong berkata, Kalau saja ibu bisa menyingkirkan Jie Hyeong Ho, orang-orang rimba persilatan bisa mengganti pandangan yang lama, aku berjanji, berkata Sumas Yuhim. Aku akan menumpas kejahatan Jie Hyeong Ho sekarang yang penting. Kau harus mengambil kota ajaib di dasar telaga Tai-Pek-Tai. Tia-Tia, Kim Hong membuka pakaian luarnya, lalu terjun, Lung, ia menyelami dasar telaga Tai-Pek-Tai. Mengayuh, semakin lama semakin dalam. Air telaga Tai-Pek-Tai sangat bening, dingin meresap tulang. Bagi Kim Hong yang memiliki kekuatan tenaga dalam hebat, serangan dingin itu tidak bisa dirasakan, ia mengayuh tangannya menyelam lebih dalam. Memelekan sepasang meta, rumput-rumput telaga berseliwaran di sana-sini, batu-batu pun banyak telaga itu berbelok-belok, cukup dalam. Kadang-kadang juga ada beberapa ekor ikan liwat di depannya, Kim Hong menyelam terus, kini keadaan mulai menjadi suram, dia sudah mendekati dasar telaga. Terpikir olehnya, Dewa Persilatan menyimpan kota ajaib di dasar telaga ini, tentunya di tempat yang terdalam, maka ia menyelam terus, tampak juga dasar telaga itu, di sana terdapat lima batu, berbentuk bunga buye, batu itu agak menceng sedikit. Kim Hong berenang menuju ke arah batu-batu itu, otaknya berpikir mana mungkin ada batu telaga berbentuk bunga buye, kalau tidak diatur oleh manusia. Pasti di sini tersimpan kota ajaib, agar kota ajaib itu tidak diombang ambingkan air. Pada empat hari yang lalu, dan dari mana Kie Hoa Hong supek mendapatkan kotak ajaib? Tentu dari salah satu batu yang tergeser itu, kalau kota ajaib itu kotak yang palsu, di mana pula tempatnya kota ajaib yang asli. Di saat ini tangan Kim Hong sudah berhasil menyentuh lima buah batu yang berbentuk bunga buye itu, ya, menggeser yang sudah tidak berada di tempatnya, di sana betul-betul sudah kosong. Satu persatu, di gesernya empat buah batu itu, masih tak ada hasil dengan adanya pergolakan di dasar air itu, dengan membongkar-bongkar batu seperti itu, air telaga menjadi keruh, pandangan metu Kim Hong mulai kabur. Dia sudah membongkar-bongkar semua batu-batu itu tidak berhasil menemukan sesuatu penemuan baru. Kini Kim Hong mengayuh ke atas, hendak mencari tempat lain tiba-tiba. Kaki Kim Hong terasa dipegang sesuatu aaa, itulah pegangan tangan orang siapa. Hati Kim Hong tercekat. Hampir dia berteriak. Tapi berteriak di dasar telaga tidak memungkinkan mulut terbuka. Ia memukul ke bawah, pegangan itu lebih keras lagi, ditendang ke bawah juga tidak berhasil, kakinya masih belum bebas dari belenggu. Kim Hong sedang berusaha bergulat dengan makhluk di dasar air itu. Samar-samar tampak satu bayangan hitam, dan bayangan itu menjulurkan sesuatu, iga Kim Hong tertotok lenyap seluruh kekuatannya, ludeslah semua harapannya, di dalam keadaan tidak berdaya, Kim Hong digusur ke dalam telaga lagi. Terdengar suara kroak, kroak-kroak, kroak air telaga yang bergerak cepat, Kim Hong tertarik ke dasar telaga. Siapa? Siapa? Pikiran Kim Hong sedang mengutik-utik pertanyaan ini, siapa yang membawanya ke dasar telaga? Makhluk telaga Tai Peg Tai Jajadian, hantu? Penunggu telaga? Aha! Dari kerecaranya makhluk hitam itu bergerak pasti seorang manusia. Siapa yang telah mendahulunya terjun ke dalam dasar telaga Tai Peg Tai orang ini terjun terlebih dulu atau belakangan? Kalau terjun terlebih dulu, tentu memiliki kepandaya ilmu silat yang sangat tinggi. Kalau terjun belakangan dari Kim Hong, mana mungkin bisa mengelakan pandangan metu seng ibu? Dengan ilmu kepandayan penguasa rumah penjara, Suma Siuhim memiliki kekuatan pandangan metu yang lihai, mana mungkin membiarkan putranya diganggu orang? Karena itu, orang ini tidak mungkin terjun di belakang Kim Hong. Kalau terjun duluan bagaimana dia mempunyai itu kekuatan? A-a-a, bukan manusia pasti jajadian Kim Hong tidak percaya dengan segala makhluk jajadian, tapi dia dihadapi oleh kenyataan kejadian ini betul-betul sangat ajaib dan misterius, terpikir bayangan makhluk jajadian hatinya hampir lompat keluar dari tempatnya otaknya tersendat, Kim Hong jatuh pingsan tidak menceritakan bagaimana keadaan Kim Hong di dasar telaga. Kita melihat ke permukaan telaga Tai Peg Tai. Sesudah Kim Hong menerjunkan diri, Suma Siuhim dan Yo In Jie memperhatikan keadaan telaga itu. Telaga Tai Peg Tai sangat dalam, apa yang terjadi di dasar telaga tidak bisa dilihat dari permukaan air. Metohari telah naik tinggi, satu jam telah berlalu. Suma Siuhim menantikan munculnya Seng Putra dengan hati berdebar-debar. Yo In Jie menantikan. Munculnya Kim Hong dengan hati kebat-kebat. Satu jam lagi berlalu. Masih tidak ada gerakan, belum tampak Kim Hong muncul dari permukaan air. Yo In Jie kurang sabar, dia mulai menangis sedih, menggerung-gerung. Oh, Tuhan tentu sudah terjadi sesuatu, tentu sudah terjadi sesuatu. Suma Siuhim berusaha menguasai ketenangannya, berkata, jangan takut kepada bayangan sendiri. Tenaga dalamnya cukup kuat. Kukira dia masih dapat bertahan setengah jam lagi. Mari kita tunggu, dengan kedua tangannya, Yo In Jie mengkucek-kucek matu yang bendul, dan katanya, walau ia bisa bertahan setengah jam lagi, seharusnya ia memberi laporan. Mengapa dia tidak timbul? Tentu telah terjadi sesuatu. Oh, kalau saja sudah terjadi sesuatu, bagaimana aku bisa, Suma Siuhim semakin uring-uringan, membentak keras, bisakah kau tidak menangis? Kim Hong adalah anakku. Anak yang kulahirkan dengan susah payah seorang ibu, penuh tanggung jawab kepada kehidupan bergelut dengan maut. Apa hubungan dengan dirimu? Kau begitu khawatir? Sebagai ibunya, mungkinkah aku tidak khawatir? Yo In Jie menghentikan isak tangisnya, mengangkat kepala memandang ke arah penguasa rumah penjara itu, ia menjemikan bibirnya, marah juga, membalikan badan dutuk di sepuaha batu besar, menengkurapkan kepala, dia menangis lagi, menangis sesungguhkan Suma Siuhim. Menunggu dengan sabar, satu jam lagi sudah dilewatkan. Belum tampak kehadiran Kim Hong di depan mereka lah mengambil sebuah batu besar, dicempelungkannya ke dasar telaga. Inilah isyarat, agar Seng Putra naik ke permukaan air. Batu besar itu menyemplung membuat satu putaran lingkaran air. Pulsaran air itu semakin lama gemakin besar, akhirnya luas bergelombang perlahan-lahan pun lenyap permukaan air telaga tenang seperti sedia kala. Suma Siuhim menunggu, menunggu dengan tidak sabar. Kini bisa disaksikan, sudah terjadi sesuatu di dasar telaga. Karena itu ia menepok pundak Yo In Jie yang masih menangis, berkata kepada si gadis, Hei, aku ingin terjun ke dasar telaga mencari jejaknya, baik-baik kau menjaga di sini ya, jangan menangis lagi, perhatikan kalau ada orang datang, lekas tenggelamkan batu ke dasar telaga, beritahu kepadaku, Yo In Jie juga harus bisa mengatasi kesulitan itu, kecuali membiarkan Seng pengaasa rumah penjara terjun ke dasar telaga, tidak lain jalan dia bangkit berdiri memperhatikan keadaan sekeliling mereka di saat Suma Siuhim sudah siap terjun ke dasar telaga, tiba-tiba terdengar suara berteriak Yo In Jie Bibi, lihat di sana ada seseorang Suma Siuhim batal terjun ke dasar telaga, menengok ke arah yang ditunjuk oleh Yo In Jie. Betul saja tampak satu bayangan yang meluncur dengan cepat. Bayangan itu sangat langsing, bayangan seorang wanita, gerakannya gesit, langkahnya cepat sebentar kemudian dia sudah berada di sana langsung menghadapi Suma Siuhim dan bertanya, Ihai, kau penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan Suma Siuhim memandang orang itu dan berteriak, Oh kau nona Bok Siuhu orang yang datang adalah murid tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu Ciai Hok Ahong, nama gadis ini adalah Fia O Pengkiam Hek Bok Siuhu, biasanya dia mengenakan pakaian pria, jarang orang yang tahu kalau Fia O Pengkiam Hek adalah seorang gadis sesudah kedok penyamarannya diketahui Kim Hong, Bok Siuhu berpakaian wanita, inilah wajah aslinya, Bok Siuhu memandang Suma Siuhim dan bertanya lagi, Betul, betulkah kau yang menjadi penguasa rumah penjara Gunung Tai Pasan, kau ibu Kim Hong Suma Siuhim menganggukan kepala dan berkata, kau tahu semua ini dari gurumu bukan Bibi, Fia O Pengkiam Hek Bok Siuhu menangis, bolahkah aku memanggil Bibi kepadamu Suma Siuhim menganggukan kepala, dia berkata, jangan menangis apa yang telah terjadi Bok Siuhu menangis semakin keras, berkata, Bibi, suhuku sudah mati, suhengmu sudah mati, Suma Siuhim menundukkan kepala, ia turut bersedih, katanya perlahan. Gurumu itu sudah meninggal dunia. Beberapa jam yang lalu, aku yang mengebumikan jenazahnya, dengan air matu berlinang-linang, Bok Siuhu berkata, belum lama kulihat mereka menggusur jenazah Suhu dan juga mayat Lam Kek Sin Kun Im Liat Hong, demikian juga mayat Lin Keng Hek Teh, mereka menggeledah ketiga mayat itu, semua orang berteriak, kota ajaib sudah lenyap. Kemudian Hamid kembali dan mencari tahu, kalau kata ajaib itu sudah dibawa oleh lari, maka mereka sedang berkumpul untuk mencari jejak Bibi. Mereka bertanya Suma Siuhim berapa orangkah, rombongan orang yang datang dengan jarinya Bok Siuhu menghitung-hitung, ia berkata, Hamid, Mobilson, murid-murid mereka, tiga orang anak muda berambut merah, kemudian datang ketua golongan kalong Jieh Yong Hu, nyonya-nyonya Jieh Yong Hu, dua iblis lohu suami istri, jumlah mereka dua belas orang, wajah Suma Siuhim berubah, ditatapnya air telaga beberapa saat. Ia harus mengambil putusan terjun ke dasar telaga Tai Pek Tai di dalam keadaan kritis seperti ini, sudah tentu tak mau lagi berbahaya. Sebagai penguasa rumah penjara yang hebat Suma Siuhim sudah tetap mengambil putusan, memandang ke arah Yo In Jieh, ia berkata, In Jieh, bersama-sama dengan Bok Siuhu lekas kau pulang ke rumah penjara, beritahu kepada Tai Giamong, tiga hari kemudian kalau aku tidak balik ke dalam rumah penjara, bubarkan saja rumah penjara itu. Suatu tanda bahwa aku di dalam bahaya. Yo In Jieh menangis sesungguhkan, ia berkata, tidak aku tidak mau, aku mau menunggu munculnya Kim Hong Koko, Bok Siuhu juga tidak melihat kehadiran Kim Hong, ia sedang berpikir-pikir, kemanakah kepergian si pemuda? Mendengar kata-kata In Jieh yang seperti itu hatinya terkejut, cepat-cepat ia bertanya, Bibi, kemana kepergian Kim Hong menudingkan jarinya ke arah telaga? Suma Siuhim berkata, akulah yang menjermuskan dirinya, ku paksa ia mencari jejak kota ajaib yang asli. Kini dia telah tenggelam. Tidak timbul lagi. Akulah yang mencelakan jiwanya, wajah Bok Siuhu juga berubah, mendelikan matu ia berkata, menurut keterangan Suhau, kota ajaib sudah diambil, mengapa kau harus mencari lagi? Suma Siuhim berkata, kota ajaib yang diambil oleh gurumu adalah kota ajaib kosong, itulah yang palsu, lekaslah kalian berdua lekas pergi, menunjukkan jarinya ke arah jauh. Njieh berkata, mereka sudah datang wajah Suma Siuhim semakin berubah, tentu saja Hamid, Jieh Yonghu dan rombongan Taiwanko yang berjumlah 12 orang sudah mengurung telaga Tai Pek Tai. Tidak mungkin Njieh dan Bok Siuhu melarikan diri lagi. Selama 10 tahun Suma Siuhim mendirikan rumah penjara, belum pernah ia dikalahkan orang, satu persatu ia telah memasukkan ke dalam kamar tahanannya, tokoh-tokoh golongan susat atau golongan kesatia, tak satupun yang berani melawannya. Atau ada juga orang berani melawan, satu persatu jatuh ke dalam kamar tahanan rimba persilatan karena adanya ketangguhan istimewa ini benar-benar menjadikan Suma Siuhim sebagai seorang iblis terkenal, iblis wanita yang belum pernah terkalahkan sifat-sifat Suma Siuhim sangat tangkuh, binal dan tak bisa dilunakan, dia hanya berada di atas orang tak mungkin berada di bawah orang. Pada wajahnya yang cantik, tertera hawa pembunuhan, giginya gemeretuk, dengan gemas siap berkata, datanglah, datanglah. Bagaimana kalian membunuh 12 partai besar satu persatu, aku pun bisa memotes batok kepala kalian, potes, potes, Yohajie memesut air matanya dan berkata ya, biar bagaimana, aku pun tak kepingin hidup lagi. Biar kita mengadu jiwa, matipun rela, kalau bisa menabas beberapa batok kepala mereka, Boksyu mengeluarkan pedang dari kerangkanya, siap menghadapi rombongan golongan kalong dan jago-jago berambut merah, dia berkata, aku berjanji mengambil 4 batok kepala, 2 batok kepala disajikan kepada arwah suhuku, 2 batok kepala untuk disajikan kepada arwah Kim Hong Kong Chu, Yohajie menoleh ke arah Boksyu, berkata, 4 batok kepala korbanmu itu kau persembahkan kepada arwah gurumu semua, tidak perlu menyembahyangi arwah Kim Hong Kong Kong, batok-batok kepala yang kupotes boleh dipersembahkan kepada arwah kokoku, wajah Boksyu tertegun, tipinya menjadi merah, dengan dia berkata baik, sebetulnya hubunganku biasa, tak ada hubungan istimewa, tak perlu menyembahyangi arwahnya, di saat ini, rombongan yang datang sudah mengurung ketian telaga, Jiyah Yong Hu di kanan hamid di kiri, menghadapi sumasyuhim membuka suara, Lau Chu, aku tidak tahu bilakah sudah mengambil kota ajaib, maka menjanjikan 3 hari menempurmu lagi, lain tadi lain sekarang, ternyata kau sudah merampas kota ajaib itu, maka 3 hari kemudian, aku baru menempur rumah penjara taipasan, sumasyuhim tidak meladani teguran hamid, langsung menghadapi Jiyah Yong Hu, dia berkata Jiyah Yong Hu, nyalimu cukup besar, hi mendapat baking dari hamid CS, nyali Jiyah Yong Hu memang sudah berani, ia mengangkat pun tak melempar pandangan mati ke arah hamid, baru berkata kepada sumasyuhim golongan kalong telah mendapat dukungan kuat hamid, Ciam Poe sekalian, keadaannya berbeda dengan keadaan yang dahulu, lebih baik Lau Chu serahkan kota ajaib itu agar tidak mengganggu ketata tertiban, dengan dingin sumasyuhim berkata majulah lima langkah ke depan nanti ku berikan kota ajaib itu, Jiyah Yong Hu adalah salah satu bekas pecundang sumasyuhim, mana berani mengulangi kejadian lama, ia hanya berdehem di tempat, tanpa bergeser kaki dia berkata, mengapa Lau Chu tidak menantang hamid Ciam Poe, kedatangan hamid Ciam Poe ke daerah Tionggoan yang utama adalah hendak menempur dirimu, pandangan sumasyuhim dialihkan ke tempat hamid, ia mendengus dan berkata, baiklah kau juga boleh maju hamid tertawa-tawa, memajukan langkah kakinya, tapi hanya lima langkah, sampai sana berhenti, mangut jenggot, mengulurkan tangan dan berkata, Lau Chu, serahkan kota ajaib itu kepada ku terima ini dahulu sumasyuhim memukul ke arah hamid, hamid sudah bersiap sedia, tapi gerakan sumasyuhim terlalu cepat dari apa yang diduga, yang berada di luar dugaan wanita itu berani menempur dengan tenaga dalam untuk melawan dengan tenaga dalam pula, ia akan kalah cepat, dalam keadaan terbesar. Hamid membungkukan setengah badan dan lompat ke samping empat tapak dari sana dia menjulurkan tangan direntangkan, dengan cakar-cakar jari, menotok jalan-jalan darah sumasyuhim. Di saat mana hamid berkata tidak kusangka, kau juga bisa menggunakan ilmu uicong panjosinci hehehehe. Kau rasakan cakar setanku sumasyuhim lompat ke depan lima langkah, tangan kirinya dibacokan ke depan memotong ke arah pergelangan tangan hamid yang menjurus datang. Serangan kedua sumasyuhim dibarengi juga dengan serangan ciokko tian keng. Salah satu dari jurus tiga. Pukulan Maut